Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik lagi di channelnya Kakak Apa teman-teman Daripada beli NMAC Turbo Mending beli Aerox Yang tipe tertinggi ini teman-teman Ya karena motor ini Keren banget teman-teman Dan fiturnya juga melimpah Kita cek aja Aerox terbaru 2024 seperti apa Nah ini teman-teman Oh iya yang belum subscribe Batu subscribe ya Yang udah subscribe saya doakan kebaikan teman-teman Dibalas beribu kebaikan oleh Allah SWT Amin Nah ini teman-teman Ini Aerox tipe ABS ya Jadi Aerox itu ada 3 tipe sekarang Standar, Cyber City, dan ABS Nah ini untuk ABS Warnanya cuma ada warna silver sama warna hitam Gitu Nah seperti apa Kita cek aja deh Nah ini tampilan depannya teman-teman Tuh visornya keren ya Visornya sangat keren banget teman-teman Jadi bener-bener motor ini Ya super ganteng banget dari visornya Oh iya lupa Ini kuncinya nih Jadi kuncinya yang tipe ABS Dia udah menggunakan Keyless ya Tuh Udah Keyless system Kalau yang Cyber City sama standar Dia masih koji biasa Nah kita cek nih Tuh keren Dia udah blue core Ya dan disini dia menggunakan plastik kasar ya Tapi kayak model-model karbon-karbon gitu tuh Gak tau tuh Kelihatan gak di kamera ya Nah kita cek nih Ini warna silver teman-teman Kita lihat nih Warna silver digradasi dengan Stripping Mas dan merah ya Ada bacaan disini Aerox keren banget teman-teman Ganteng pas banget Ganteng pas banget Warnanya Dan ini tampilan lampunya teman-teman Nah gila Lampu keren Ganteng garang ya Ini bener-bener motor impian Semua anak muda nih Aerox Nah kita cek tuh lampunya ya Dia udah Full LED Nah kita cek nih Bagian sparkboardnya Keren warna silver teman-teman Oh iya nih Sebelum ke ini nih Sebentar saya lupa nih Ini lampu seinnya disini ya Lampu-lampu Maxi Tapi dia masih bohlam teman-teman Untuk lampu seinnya Dan ini sparkboard Tuh Dia ada cover gini Ucuh banget Keren banget Tambah menjadi desain sporty Nah untuk velgnya Dia menggunakan rig 14 teman-teman 110x80 Dia lebih besar daripada Si Yamaha N-Mac untuk velgnya Dan bagiannya menggunakan IRC Dan kita lihat nih Dia sudah ABS teman-teman Tapi ABSnya cuma satu ya Depan aja ya Yang belakang dia belum ABS Tuh ABSnya Cek ya Keren teman-teman Nah sekarang kita ke bagian pinggir sini nih Nah pinggir sini body Kita lihat ya tuh Dia ada emblem Garputala disini Tuh 3D teman-teman Keren banget Dan disini saya suka nih Dari pas Stripping disini Sayap sini teman-teman tuh Bagian Keren banget Nah sekarang fitur apa aja sih Kalau ABS teman-teman Jadi yang ABS Lebih Langkah fiturnya Pertama dia ada nih Yamaha Y-Connect ya Jadi sudah connect ke handphone Untuk si motor ABS Terus dia sudah Menggunakan smart stop system Tuh Lampu hazard ada Tuh kita lihat ya Ini speedometernya aja keren Tuh ada Indikator ABS disini Indikator bensin juga ada disini kan Kecepatan Semua udah digital Keren banget Dan posisi Kuncinya dia sudah menggunakan Keyless system Aman dari maling Sedangkan cyber city Diner standar Dia masih Menggunakan Anak kunci yang biasa teman-teman Nah ini disini ada tempat penyimpanan Kita buka ya Bisa simpan apa teman-teman Tuh Semain keras nih Nah disini tengahnya tuh Oh ada power charger disini teman-teman Jadi bisa ngecas handphone Tuh Tapi Ini gak bisa nyimpan handphone teman-teman Tuh kecil banget Tuh gak masuk Kalau nyimpan-nyimpan handphone gitu Apalagi charger Nah charger nya ya Gak masuk ya Nah ini kapasitas Bensinnya disini teman-teman Tuh Dia kapasitas bensinnya Cuman Tuh Gak begitu besar sih teman-teman Kalau air rock itu Tuh Disini ya Tuh Dia di 5 literan Kalau gak salah teman-teman Ini 5 liter gak tau 7 liter nih Coba Saya lupa lagi Belum ini Tuh Lihat ya Kapasitas Tengki bahan bakarnya disini Dan kita coba cek Disini nih Kapasitas bagasinya Seperti apa ya Kita lihat Nah Untuk kapasitas bagasi Disini lumayan teman-teman Lumayan besar Tuh Dia sama dengan N-Mac ya 25 liter Helm masuk disini Dan disini ada tempat aki ya Teman-teman tuh Ada bacaan Motor cycle connect Tok Yamaha Nah ini Nah sekarang kita ke bagian bodinya ya Nah untuk bodinya teman-teman Dia strippingnya Keren banget kah Dari bawah sini VVA Tuh Dan ada emblem disini Emblemnya itu dia 3D ya Warnanya gold Air rock Keren banget Asli teman-teman Nah Dan ini dia Kita lihat pesinnya ya Untuk pesin Nah dia menggunakan 155 cc ya Nah Tapi dia belum Generasinya Belum yang terbaru teman-teman Tertinggal dari si N-Mac Yang Neo Nah Terus dia suspensi juga Dia udah tabung dua-duanya Teman-teman Suspensi udah tabung Jadi bener-bener Empuk banget disini Gitu kan Dan disini kita lihat nih Tuh Nah Tapi untuk rem Walaupun dia udah ABS Air rock masih menggunakan Kunci yang Tromol Rem Tromol Teman-teman Aneh ya Harusnya udah ABS ya Minimal udah ada balan cakram lah Tapi dia masih menggunakan Tromol Gitu Saya juga aneh Kenapa Yamaha Perbaikan harusnya Di air berikutnya Sekarang kita akan ke posisi Berkendara Seperti apa Nah Sekarang kita ke posisi Berkendara Teman-teman Yamaha erok Memang dari bentukannya Sporty Jadi dia dibuat Tinggi teman-teman Dibuat tinggi Pengendara Nah Jadi Naik motor ini Sensasi Naik motor sportnya Dapet banget gitu Walaupun motor ini Motomatic Tapi untuk posisi berkendara Dia disesuaikan dengan Posisi mode sport Tuh Keren Nah cuman Nah ini Dia tidak senyaman Dari Yamaha N-Mac Karena Kaki kita Tidak bisa rebahan Pertama Ininya sempit Sempit Kita tidak bisa rebahan Terus Paling penting Tidak rekomendasikan Untuk bawa barang Jadi Kalau bawa-bawa barang Itu tidak bisa Sempit banget Teman-teman Kalau N-Mac Mungkin ada sedikit Kalau air Memang sudah sempit Banget Dan yang paling Apa Yang paling Tidak disukai mungkin Untuk yang udah berkeluarga Nah Kalau ngebonceng Teman-teman Jadi posisi yang Dibonceng Bentar Saya kesitu ya Nah Kalau job ini Ini tidak ada masalah teman-teman Besar pengendara Maksudnya Nyaman Cuman tidak bisa rebahan aja Tapi untuk posisi yang dibonceng Kita cek ya Nah Jadi Tinggi banget Teman-teman Tuh posisinya Jadi Kalau yang ibu-ibu Itu pasti takut Teman-teman Karena tinggi banget Gitu Nah ini Jadi memang motor ini Kita Direkomendasikan Untuk Ya ibu-ibu Kalau dibonceng Gitu Yang berkeluarga Lebih baik sih Kalau anak muda Oke lah Berkonsengan dengan Ya dengan pacarnya Gitu kan Dengan istrinya Tapi kalau yang Untuk bener-bener Ibu-ibu yang berbadan besar Dia udah berumur Tidak disarankan Karena tinggi banget Teman-teman Nah itu Dari Pembahasan Yamaha Aerox APS Terbaru Mending mana teman-teman Mending NMAC Turbo Atau Aerox Tergantung sih Kalau teman-teman Belum nikah sih Belinya yang keren ya Aerox Tapi kalau udah menikah Mending NMAC Turbo aja Sekian ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih